...dan Alhamdulillah kami mencoba untuk melamar pekerjaan seperti PNS di Jakarta. Pertama saya di Pemiragama di Respekt Raja Jendral. Saya bekerja di sana selama 12 tahun. Nah, kebetulan di Respekt Raja Jendral ini hadir Pak Profesor Kodri Ayizi. Saya diajak mudah di umur Kogesra. Saya pernah mengikuti Profesor Kodri pada waktu itu sebagai Sekretaris Menko Kogesra. Saya diajak waktu itu adalah Menterinya Pak Abu Jalbakri. Tugas saya adalah menyiapkan kudato-kudato Menteri. Jadi inilah hebatnya orang musuh tim. Baik, saya akan sedikit sharing kenapa kok saya jadi polisi. Ini agak aneh memang. Tapi itulah pertanyaan. Bahwa lulusan IAIN atau dari Fakultas Usuludin Kudus itu berada di mana-mana. Dan bisa mempengaruhi situasi dan kondisi di segala lapisan di segala bidang. Izinkan saya sebenarnya tidak sendiri dalam posisi di lingkungan Kori ataupun TNI. Kami ada tadi Pak Saadun juga dari Angkatan Udara. Kemudian ada Pak Syukur dari Angkatan Darat. Semua sudah let call. Kemudian dari polisi ada Pak Syarif Udin, AKBP Syarif Udin yang ada di Polda Jawa Tengah. Kemudian di Polda Jawa Timur ada Pak AKBP Wahid Arifah ini. Baik, saya dinas di Mabes Poli bagian Sipudaya Manusia. Sudah dari pertama dan pengalaman tugas saya, ya biasa lah. Tugas operasi, kami tugas di operasi di Ambon ketika pecah Ambon saya dinas di sana. Kemudian kasus pecah Poso, saya juga 2007 di Poso. Kemudian saya lebih banyak tugas di BKO Kementerian Agama. Jadi saya banyak tugas di BKO Kementerian Agama. Khususnya di bidang haji. Karena itu saya yakin, saya yakin-yakinnya dari orang Musul Udin bahwa tidak pernah ada yang keluar dari ruang likub radar Allah SWT. Kita jalani saja hidup ini Allah yang ngatur. Hidup kita di dalam kegaman Allah dan sebagai orang Musul Udin yakin betul itu. Sejak kita lahir, tidak pernah kita bisa memilih dari rahim siapa kita harus dilahirkan. Nah itulah kira-kira yang saya pegang, kita mengalir saja. Dan begitulah kira-kira yang saya alami. Untuk pelaksanaan, untuk adik-adik saya yang saat ini menimpa ilmu diusulutin. Sudahlah, tugas kita itu hanya belajar. Itu saja, tugas kita hanya belajar. Selebihnya Allah yang ngatur. Allah tidak akan pernah menyanyiakan. Saya itu juga tidak pernah bermimpi, sudah pergi haji berapa, 13 kali lebih saya coba bayangkan. Saya apa pernah bermimpi? Tidak pernah berdinas di sana. Dan apa hubungannya polisi dengan haji? Sebenarnya kan tidak ada. Bagaimana kok polisi, kok tau-tau malah banyak menyelenggarakan haji. Harusnya malah orang kemenak kan, yang harus banyak ke sana kan. Nah inilah, kalau kita dilogikakan, tidak ketemu. Sungguh tidak ketemu. Kembalilah, bahwa hidup ini sudah ada, sekali lagi ada di ruang liku peradar Allah. Tidak ada yang keluar dari situ. Kata Pak Mofet tadi, betul semua sudah ada di lawa khilmahbucana. Kita tinggal jalani saja. Saya kira itu sedikit motivasi kepada adik-adik saya, terutama. Khusus ya, belajar sajalah. Insya Allah, ada yang sudah mengaturnya. Kalau kita tidak, tapi ya serius harus belajarnya. Perlu saya iming-imingi juga nih. Jujur saya itu dulu, waktu wisuda juga, mewakili Fakultas Usuludin di angkatan saya, bukan di angkatan waktu itu. Saya kira itu sedikit, apa ya, testimoni bahwa kalau kita serius, semangat, belajar, Allah, selebihnya Allah yang mengaturnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya ini kalau dilihat dari sekolahnya, jurusannya, seolah-olah saya itu sesat diri saya itu. Usuludin itu kan jadinya kan penyuluh, kemudian guru agama, kemudian dosen, kemudian pondok pesantren dan sebagainya. Karena ayahnya, tapi saya itu jadi tentara gitu, itulah sesatnya di situ. Saya dinas sekarang di MAPESAU sebagai Kabak Bimprov, kepala bagian pembinaan profesi. Dinas pembinaan mental, TNI Angkatan Udara. Saya hanya berusaha, berusaha dan berusaha untuk meniti hidup lah. Yang penting saya berusaha sekolah, yang berusaha belajar terbaik, belajar yang baik, bersungguh-sungguh. Kemudian lainnya belajar juga kita belajar. Ikut ngalir aja lah, ikut ngalir saja. Jadi betul-betul saya tidak pernah bermimpi atau tidak pernah saya mau jadi tentara, kemudian alhamdulillah sampai sekarang kita sudah pangkat led call, gini. Wah, seperti apa? Dulu led call itu kan dandem itu paling enggak kan. Se-level dandem itu led call. Tapi bayangannya itu tinggi banget gitu. Dan saya sangat, ini sangat salut lagi nih saya dengan led ring saya atau Pak Mas Rukin nih yang sekarang jadi Bapak Dekan. Luar biasa. Bulu itu beli itu pendiam banget itu. Lainnya, lainnya pada... Mohon maaf Pak Dekan. Mohon maaf ini cerita sejigit. Jadi lainnya itu pada ngobrol-ngobrol, kalau kemudian habis kuliah itu pada cadar-cadar di sebetulnya. Pak Mas Rukin tuh enggak? Mas Rukin tuh kuliahnya pakai peci, kemungkinan diem aja di pojok, belajar, terus puluh sampai buku itu Pak Mas Rukin. Tapi ternyata hasilnya ya luar biasa sekarang. Barangkali, paling demikian pesan saya ini khususnya kepada adik-adik saya yang sekarang kuliah, yang sekarang sedang kuliah itu tadi pesan saya, sudah tidak usah berpikir yang... Ya rencana sih ada, rencana sih ada. Tidak usah berpikir yang mati. Yang penting, belajar, belajar, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Masalah hidup, masalah peski, kemudian masalah... apa namanya... pangkat, derajat, dan sebagainya. Itu sudah ada yang atur. Demikian barangkali sedikit ya, secaring-secaring saya, karena nunggu yang Pak Ansol dikundakan itu. Terima kasih semuanya, sukses untuk semuanya, sukses untuk KUIN, IIN, Fakultas Usuruddin Kudus. Terima kasih. Pada para senior dan semua alumni Fakultas Usuruddin, yang saya hormati, jikalah saya untuk sekedar memberikan testimoni tapi yang diminta oleh Pak Atika atau Bu Atika. Jadi, saya teman sekelas dari Pak Zuhuru Fokoha. Sebagai alumni Fakultas Usuruddin, saya tur berbangga. Meskipun saya berada di desa begitu, ilmu yang saya dapatkan dari Fakultas Usuruddin sungguh luar biasa. Saya mengajar di Masjuris Taklim, saya membuka katakanlah Majelis Taklim, Tafsir, saya baca beberapa di antaranya yakni Sofatu Tafasir karya Ali Assobuni. Begitu juga tidak hanya di bidang Tafsir karena saya Tafsir Hadis, di majelis lain, di Musola, saya juga membuka Sarah Gulubumarom atau Subulus Salam begitu disebutnya. Dan seterusnya, jadi saya tidak katakanlah cara bahasa Pak Sa'dun atau Pak yang dari Polri tadi katakan tersesat begitu. Saya tidak begitu tersesat begitu. Ya mungkin dapat didaya atau bukan itu, entah. Nampir saya tidak begitu tersesat begitu. Jadi itu sedikit testimoni dari saya untuk para alumni yang masih baru atau para mahasiswa. Ayo tekan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayubi lulusan rodi ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Kudus. Selama saya kuliah, saya bertemu dengan dosen-dosen yang tidak hanya mengajar materi saja, tetapi juga meneladankan akhlakul garimah. Membimbing saya tidak hanya dengan akal tetapi juga dengan hati. Barakah kebaikan dan doa restu dari mereka semuanya, saya menjadi wisudawan terbaik kampus IAIN Kudus tahun 2018. Dan berbekali jasa tersebut, saya bisa ikut seleksi CPNS Kementerian Agama dan Alhamdulillah diterima menjadi guru PNS formasi MAPEL Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb. Ilmu yang saya timba selama kuliah sangat bermanfaat dalam menunjang tugas saya sebagai guru. Jadi, alumni Usulutin pun bisa menjadi guru dan diakui oleh negara kita. Pesan saya ikhlaskan niat dalam belajar disertai kesungguhan dan kesabaran. Insyaallah jalan kesuksesan kita akan terbuka lebaran. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Agus Yurul Fugoha alumni dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir yaitu Fakultas Usuludin di IAIN Kudus. Dulu ketika saya masuk tahun 2009-2010 itu masih bernama Stein Kudus dan Alhamdulillah belajar di IAIN Kudus terutama di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ketika itu saya masuk ke sana masih disebut sebagai program studi tafsir hadis. Belum ada pemisahan tapi di ujung pendidikan kami sudah merasakan ada pemisahan dan ternyata hampir dalam semua studi yang saya lakukan baik dari S1 S2 maupun sekarang masih ongoing S3 itu saya merasakan semua mata kuliah yang hampir bisa disebut sebagai komplit itu adalah ada di program studi S1 yaitu di Fakultas Usuludin lebih-lebih adalah di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir IAIN Kudus ini. Kenapa saya katakan komplit? Karena dari awal kita sudah diberikan beberapa bekal macam ilmu pengetahuan dulu saya mendapatkan ada namanya tahrij hadis kemudian nakat sanab kemudian nakat matan ketika itu adalah digabung dengan hadis untuk yang ilmu Al-Quran kita sudah dikenalkan dengan pemikiran-pemikiran kontemporer kemudian bagaimana cara menafsirkan Quran secara maudui tematik kemudian bagaimana perkembangan perkembangan tafsir Al-Quran dan studi Al-Quran di era modern dan beberapa perkembangan yang lain Alhamdulillah setelah lulus dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir saya melanjutkan ke jenjang S2 dan karena bekal di S1 sudah lumayan maka saya bisa menemukan dengan sangat-sangat nyaman sekali dan setelah itu bisa pekerja yaitu diterima sebagai dosen di fakultas usuluddin di program yang serupa yaitu studi ilmu Al-Quran dan tafsir bagi teman-teman yang pengen mendalami ilmu Al-Quran dan tafsir jangan pernah bimbang dan jangan pernah ragu-ragu untuk mendaftar di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Lailya Tanafisa salah satu aluni dari Institut Agama Islam Negeri Kudus fakultas usuluddin program studi ilmu hadis angkatan 2015 dan lulus pada tahun 2019 menjadi salah satu bagian dari keluarga besar usuluddin Iyai yang kudus adalah kebanggaan tersendiri bagi saya disitulah titik awal saya menemukan fokus dan minat kajian di bidang keislaman dan dengan dorongan dosen-dosen yang sangat luar biasa Alhamdulillah saya memiliki pengalaman baik di level nasional maupun internasional semasa berkuliah di Iyai yang kudus adik-adik saat ini saya melanjutkan jinjang pendidikan di UIN Sunan Kalijaga pada fakultas usuluddin dan pemikiran islam program magister ilmu al-quran dan tafsir konsentrasi hadis selain menjadi seorang mahasiswi keserian saya adalah menulis atau peneliti dan menjadi salah satu pengelola jurnal di lingkungan fakultas usuluddin dan pemikiran islam UIN Sunan Kalijaga yaitu jurnal moderasi berbekal ilmu dari bapak ibu dosen di IIN kudus alhamdulillah saat ini saya mengabdi di LPTQ lembaga pembinaan Tadarus Al-Quran Nasional di Yogyakarta yang merupakan salah satu lembaga untuk menaungi masyarakat yang ingin belajar Al-Quran Selain itu saya juga aktif di salah satu komunitas yaitu IRE Institute Research and Education Semua ini adalah bekal dari IIN kudus dimana dosen-dosen yang selalu mengedepankan akademik dari mahasiswanya untuk adik-adik apabila berkeinginan atau tertarik dengan pengalaman-pengalaman yang saat ini saya jalankan tentunya masuk di usuludin IIN kudus adalah jawabannya disitulah ada-adik bisa berkarya sebanyak mungkin bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan dan didukung oleh dosen-dosen yang sangat luar biasa sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo saya Nur Halimah asal saya dari Kalimantan Tengah saya adalah salah satu alumni dari IIN Kudus saya disini mau cerita sedikit pengalaman tentang fakultas saya dulu saya ambil fakultas usuludin Prodi Afi atau Akhidah Filosofat Islam dulu awalnya saya bingung lulus usuludin mau jadi apa mau kerja apa tapi sekarang saya sudah membuktikan lulusan usuludin terutama di Prodi Afi jangan takut gak bisa kerja atau bingung jadi kerja apa di Afi disini saya merasakan banyak peluang pekerjaan dimanapun ketika kita adanya contohnya saya pertama lulus saya langsung kerja di Bank Syariah di Kalimantan setelah saya resen dari BMT Alhamdulillah saya kerja lagi di MTS atau di sekolah disitu saya tidak belajar akidah atau filsafat tapi saya disitu mengajak matematika itulah unggulnya filsafat setelah saya setahun kalau tidak salah setahun setengah hampir dua tahun setelah saya mengajak matematika sekarang saya lanjut lagi mengajak PPKN jadi untuk yang masih bingung cari jurusan atau prodi apa pilihlah Afi karena saya sudah membuktikan lulusan Afi dapat banyak membuka peluang pekerjaan ketika kita adanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati